Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin panen anggur di Lahan Urban Farming RW01 Kolong Tolbek Cakayu, Jalan Laksamana, Malahayati, Kelurahan Cipinang, Melayu, Kecamatan Makassar Total ada sebanyak 5 kg dari 10 jenis tanaman anggur yang berhasil dipanen Wali Kota mengungkapkan apresiasinya dalam pemanfaatan lahan di Kolong Tolbek Cakayu yang memberi dampak positif terhadap ketahanan pangan Intro Pagi ini saya sambil goes, monitor wilayah, mampir ke tempatnya RW01 Kolong Becatel, Kelurahan Cipinang, Melayu, dan menangkap panen anggur Disini ada 10 jenis anggur yang siap panen Tadi saya habis panen, tentunya salah satu urban farming yang sangat membanggakan keluarga kami Karena sebagian warga menyatakan, boro-boro beli anggur ya Sekarang aja udah bisa makan anggur, Alhamdulillah kan gitu Artinya yang selama ini dia midamkan mau beli anggur Ternyata menjadi kenyataan di Kolong Becatel, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Cipinang, Melayu, dan menangkap panen anggur Yang kedua disini ada kurang lebih sepanjang Becatel, Kelurahan Cipinang, Melayu, di Kolong ada 4.000 jenis tanaman cabai Sesuai dengan program kami di Kakar Timur, Rawita Peti Rawita Pedaskan Timur Insya Allah nanti tanggal 20 Desember akan dipanen raya oleh Pak Beji Gubernur Termasuk ada lagi satu lagi di wilayah Cipayung Ada 1.500 pohon cabai yang siap panen juga Tentunya saya harapkan semua warga kami, termasuk wilayah-wilayah 10 ketamatan Ini salah satu contoh yang baik, kita harus kembangkan terus, kita harus upayakan terus Kita berdayakan masyarakat melalui sudir terkait atau sudir KPKP Mudah-mudahan dengan ada kegiatan seperti ini Pertama, ketahanan pangan Yang kedua, kita menjaga inflasi Sementara lagi kita akan masuk bulan Susi Ramadhan Bagaimana kita menekan inflasi, sesuai dengan arahan dari Pak Beji Gubernur Manfaatkan perkarangan kita, manfaatkan lahanan tidur, dan tentunya semua ini bermanfaat untuk masyarakat Kemarin kita pernah panen bulan lalu 3,5 ton cabai Tentunya setelah panen dikemanakan cabainya, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp50.000 per kilo Sedangkan di pasaran 100-120 per kilo Ini sangat membantu, setelah itu diberikan lagi bibit baru lagi Biar masyarakat mandiri Subsidi masyarakat Untuk masyarakat dan akhirnya kembali lagi untuk kegiatan kita bersama di wilayah masing-masing Alhamdulillah saya cobain tadi kok anggur sangat manis sekali Gak kalah sama anggur-anggur import, gak salah lah Bagus anggur Gak kalah bagaimana kita mau ngelola, memberdayakan masyarakat di wilayah kerja kita masing-masing Alhamdulillah dalam saat ini kita merasa bangga Telah dikunjungi Bapak Wali Kota dan staff Dan juga kita, para awak media Alhamdulillah menambah suasana dan semangat saya bangkit Sekarang pemanenan selain anggur Ada sayuran tangkuh Ada juga ikan lele dan ikan nila Yang saya tanam jenis anggur itu ada Aromadilek, ada Jupiter, ada Gospi Ada Harrow, ada Tamaki Ada Pilyur, semuanya 10 jenis Sudah berapa kali dipanen Pak? Rata-rata 2 kali nih Ada yang rata-rata 2 kali dan ada juga yang baru Untuk penghijauan kemungkinan saya sekarang kembangkan di berbagai macam jenis buah Terutama saya menggunakan sistem tabu lamput Kita akan dipasang di sepanjang trotuar Karena kalau seandainya di lahan tidak memadai Jadi saya berinisiatif untuk menanam sistem tabu lamput Yang saya sudah siapkan ada alpukat, ada mangga, ada jeruk Ada juga anggur juga termasuk Terus jambu, jambu juga ada jambu air, ada jambu empat Sudah saya siap ya Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan